Intro Amanda Manopo pakai motor bekas kado ultah bilisya putra buat boncengan dengan Arya Saluka Dugaan perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saluka masih terus menjadi perbincangan hangat publik Momen lawas yang berkaitan pun kembali digali oleh warganya Isu perselingkuhan pasangan utama sinetron ikatan cinta ini merebak setelah video mesra keduanya beredar di internet Dalam video tampak, Amanda Manopo dan Arya Saluka berpasangan di mobil Sebelumnya Amanda Manopo sempat dikabarkan dekat dengan Mishka Chandra Winata namun sang aktris mengatakan sama sekali tidak punya hubungan spesial dengan adik Nadim Chandra Winata tersebut Lalu, Amanda Manopo juga sempat menjalin hubungan asmara dengan bilisya putra Kurangnya go public pada 2020 namun mereka putus setelah 8 bulan berpacaran Sehubungan dengan isu perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saluka Momen lawas ketika Raffi meledek Billy di sebuah acara televisi menjadi viral kembali Suami Nagita Slavira itu pernah meledek Billy soal motor yang pernah dihadiahkan Amanda sebagai kado ulang tahun saat mereka masih berpacaran Menurut Raffi, Billy sempat mengambilkan motor seharga 500 juta rupiah ke Amanda Manopo setelah mereka putus Motor tersebut rupanya pernah dipakai Arya Saluka untuk memonceng Amanda Manopo Entah untuk urusan syuting atau bukan Lantas, bagaimana reaksi Billy? Adik media Olga Syahwut itu hanya bisa pasrah diledek seperti itu oleh Raffi Ahmad Sementara itu, Billy Syahwut ternyata pernah meminta Amanda Manopo untuk menjaga jarak dengan lawan main yang saat itu syuting berakhir Alasannya karena dia ingin menjaga nama baik Amanda Manopo Agar tidak menerima komentar kebencian di media sosial Mengingat Arya sudah beristri, yaitu Putri Ana Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Hadiah motor untuk Billy Syahwutra pernah digunakan Arya Saluka Video lawas Raffi Ahmad dan Dini Cagur yang merosting Billy Syahwutra pada 2021 lalu Kembali menjadi sorotan Kala itu Billy Syahwutra baru saja putus dengan Amanda Manopo Membina jaringan asmara selama kurang dari satu tahun Dalam sebuah program TV swasta, Raffi Ahmad sempat mengungkit masalah kado pembelian Amanda Manopo berupa motor Untuk Billy Syahwutra Amanda Manopo pernah memberikan kado berupa motor senilai 500 juta rupiah Kepada Billy Syahwutra sebagai hadiah ulang tahunnya Namun, kado berupa motor gede itu dikembalikan Billy Syahwutra kepada Amanda Manopo Saya keduanya putus pada pertengahan tahun 2021 lalu Dia dikasih motor ulang tahun Harga 500 juta rupiah Terus putus Dibalikin motornya Kata Raffi Ahmad Tidak sampai di situ Raffi sampai meledek Billy dengan mengatakan motor tersebut kini dipakai oleh Arya Saluka Terus motornya Dipakai sama lawan mainnya Dipakai sama Aldebaran Kata Raffi Ahmad sambil tertawa Dan meledek Adik dari mendiang Olga Syahwutra tersebut Dalam VT tersebut juga sempat diunggah sebuah foto Dimana Arya Saluka menaiki motor besar Yang mirip dengan motor yang diberikan Amanda Manopo Kepada Billy Syahwutra Sebagai kado ulang tahunnya Sontak saja Unggahan tersebut menuai banyak komentar Dan hari netizen Benar-benar Raffi ketahuan semuanya deh Ujar netizen Ternyata Billy gak salah guys Ujar lainnya Ada yang single milih suami orang Komentar netizen Awal 2021 Amanda Manopo memberikan beberapa kado ulang tahun kepada Billy Syahwutra Yang masih menjadi kekasihnya kala itu Kado pertama yang diberikan Amanda adalah motor Trump Benaville T100 Kala itu motor tersebut dibanderol dengan harga sekitar 390 juta rupiah Tidak pernah kita sampai disitu Amanda Manopo juga memberikan Billy jam tangan mewah Yang harganya sekitar 219 juta rupiah Diberitakan sebelumnya Nama Billy Syahwutra dan Putri Arnold Belakangan ini menjadi sorotan Pasca beridarnya video mesra Arya Saluka dan Amanda Manopo Ketika berada dalam sebuah mobil Terlihat Arya Saluka sedang bersandar di tangan Amanda Manopo Sembari mengenggam tangannya Arya Saluka juga terlihat mencium tipis tangan Amanda Manopo yang tengah digenggamnya itu Arya Saluka juga terlihat tersenyum ke arah kamera yang dipegang oleh Amanda Sontak saja Unggahan tersebut menuai banyak reaksi dari netizen Tidak sedikit dari netizen yang merasa kasihan dengan sosok Putri Ana Istri dari Arya Saluka Kasihan istrinya Jika ini benar-benar Berarti mbak anak kedepannya akan menemukan kebahagiaan secati seperti mbak Riri virus Ujar beberapa netizen mengomentari Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Yulisha Putra Nangis lihat kemencerahan Amanda Manopo dan Arya Saluka Pernah ingankan ini kemantan Pemen sinetron ikatan cinta Amanda Manopo dan Arya Saluka kembali bikin heboh Setelah foto mesraannya kini bukti kemesraan keduanya kembali beredar di media sosial Amanda Manopo dan Arya Saluka kini diterpah isu perselingkuhan setelah putus dari Yulisha Putra Ini Yulisha Putra pun ikut diserot publik kegaraan kelakuan mantan kekasih Yulisha Putra terkena imbas seperti dari videonya mesra Arya Saluka dan Amanda Manopo Pasalnya video mereka berdua mengunjungkan banyak netizen Pada video itu Amanda Manopo dan Arya Saluka membuat video kemesraan di mobil Ternyata video kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saluka itu langsung viral Amanda Manopo dan Arya Saluka pun langsung menulai hujatan di media sosial Gini beredar video curhatan hati Yulisha Putra mengenai putusnya dirinya dengan Arya Amanda Manopo yang tentunya itu sudah terjadi pada tahun 2021 lalu Yulisha Putra setuju kan kalau lu sama Amanda Manopo terakhir lahir nih lu udah gedek sama lawan mainnya kata Bili Lu cemburu banget jawab Raffi Karena sudah dipeluk-peluk dipeluk-peluknya bukan cuma di depan kamera kata Raffi Jawab petegas pun diberikan Bili mengenai Amanda Gua sebagai laki-laki kalau misalkan itu terbukti Katanya Afiaman mengatakan kalau Bili siaputra pun nangis Yang lu nangisin di anak pula kata Bili Komentar beragapun mengambil Instagram Entah selingkuh atau enggak Tapi gak sematasnya juga sih punya istri cium-cium tangan perkuan lain Berhak marah lah Tulis Instagram Gua kalau jadi lawan mainnya Amanda pasti baper juga sih Tapi menurut gua itu bukan baper or jenlong Lebih kepercentrasi melakukan hubungan sexual dengan lawan mainnya Apalagi pas syuting banyak adegan mas rapus Di pulang syuting terenyanyi yang kebanyakan tubuh murid Amanda Ya lu tau kan tubuhnya Amanda monopo buahai mulu sekansi Tambah baju-baju juga seksi Banyak perempuan yang pamer aurat pamer tubuh seksi Tapi Amanda ini beda loh Kayak ada hal yang menariknya gitu Kalau digabarkan Gua sebagai cewek juga tertukau melihat tubuh dan wajah Amanda Apalagi jolok-jolok pasti horny parah Tulis Instagram Ternyata Vira sebang Billy bener Mereka main api di belakangnya Malah yang dituduh selingkuh bang Billy Kenyataannya terbongkar sekarang Tulis Instagram Kini Billy buka suara mengenai video mesra Amanda Aku sempat bilang Amanda Sayang kalau misalkan memang setelah selesai acara Atau syuting di belakang kamera Billy Syahputra sempat minta Amanda monopo untuk menjaga jerak Kalau bisa lebih baik jaga jarang sama lawan main kamu Ujar Billy Syahputra Tidak ada maksud dari Billy Syahputra untuk mengekan Bukan berarti aku mengekan Bukan berarti aku cemburu Tapi untuk menjaga itu semua jelasnya Hal tersebut dilakukan demi nama baik Amanda monopo Dia meminta Amanda monopo untuk memahami hal tersebut Ini harus dibahami Jadi netizen seolah-olah Netizen itu judge Wah Amanda ini segala macem Dan kayak nyatanya enggak Kan enggak enak sama istirawan mainnya Amanda ini ya Ujar Billy Syahputra